Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini Ibu akan menampilkan video mengenai praktikum protista Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yaitu KD 4.6 menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan Dan indikator pencapaian KD yaitu yang pertama melakukan pengamatan protista, yang kedua membuat laporan hasil investigasi tentang peran protista dalam kehidupan Dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu dan melakukan pembelajaran biologi tetap muka maka kegiatan praktikum pada materi protista ini Ibu menggunakan video praktikum Ada pun hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila praktikum dilaksanakan secara luring adalah yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang kedua setetes air kolam diambil menggunakan pipet tetes dan diletakkan pada kaca benda yang ketiga yang ketiga tetesan air kolam pada kaca benda ditutup menggunakan kaca penutup yang keempat preparat diletakkan pada meja mikroskop yang kelima objek diamati dengan perbesaran lemah kemudian perbesaran kuat untuk memperjelas pengaman selamat menikmati selamat menikmati hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam air kolam terdapat beberapa jenis protista yang pertama adalah protista milik hewan atau protosea yang pertama ada paramecium ini dengan perbesaran yang lebih kuat selanjutnya ada amuba selamat menikmati dan ini merupakan gambar dari stentor selanjutnya ada tripanosoma setelah melihat beberapa jenis protosea yang teramati selanjutnya menggambar protosea pada tabel hasil pengamatan berikut gambarlah hasil pengamatan protosea yang ditampilkan pada video dengan cara tulis tangan lengkapilah gambar dengan ciri-ciri dan peranannya pada tabel hasil pengamatan berdasarkan sumber buku ataupun internet selanjutnya adalah pengamatan protista mirip tumbuhan atau alga atau genggang yang pertama terdapat spirogida yang kedua euklena selanjutnya carilah gambar ciri-ciri dan peranan dari eoseuma spinosum gresilaria dan sargasum setelah melihat beberapa jenis protista mirip tumbuhan yang teramati selanjutnya menggambar protista mirip tumbuhan pada tabel hasil pengamatan berikut gambarlah hasil pengamatan protista mirip tumbuhan yang ditampilkan pada video dengan cara tulis tangan serta lengkapilah gambar dengan ciri-ciri dan peranannya pada tabel hasil pengamatan berdasarkan sumber buku ataupun internet setelah selesai mengerjakan dan mengisi tabel hasil pengamatan protista mirip hewan dan protista mirip tumbuhan fotolah hasil pengamatan kalian kemudian kirimlah foto tabel hasil pengamatan pada menu tugas upload esmatus batas upload di esmatus adalah hari jumat 30 oktober 2020 pukul 22.00 terima kasih semangat mengerjakan